Sederet investor properti akan mulai membangun proyek mereka di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui, Presiden Jokowi menargetkan IKN Nusantara siap menjadi Ibu Kota Indonesia di tahun 2024. Tak hanya infrastruktur dari APBN, investasi dari swasta pun digenjot agar secepatnya melaksanakan pembangunan konstruksi di IKN. Seperti PT. ARCS House Wisata Indonesia atau Jambulwuk yang akan membangun hotel dan resort di IKN Nusantara. Jambulwuk akan membangun hotel dan resort dengan estetika tradisional dan dilengkapi dengan kenyamanan modern yang merangkul keindahan alam sekitarnya. Direktur utama PT. ARCS House Wisata Indonesia Wiraseno mengatakan, Hal itu merupakan langkah penting bagi pihaknya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan hotel di IKN yang juga sesuai dengan visi misi perusahaan. Yakni memperkuat industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Wira menyatakan, Jambulwuk akan membangun hotel dan resort yang menyediakan pengalaman menginap, restoran, ruang rapat dan fasilitas lainnya yang berkualitas. Selain menjamin kualitas pelayanan, kami juga berkomitmen untuk ikut menjaga keberlanjutan lingkungan sesuai dengan program pemerintah dalam pembangunan IKN. Dan juga yang tidak kalah penting, dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat setempat, jelas Wira dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 27 Juni 2023. Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara telah menerima 270 minat investasi dari calon investor atau Letter of Intent, LOI, untuk IKN baik dari dalam negeri maupun luar Indonesia. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono mengatakan, total investasi swasta ke sektor hiburan di IKN telah mencapai Rp20 triliun atau hampir sekitar 1,4 persen dari total pendanaan pembangunan untuk swasta. Terima kasih telah menonton!